Fadli Paisal ikut menemani Rebecca Kloper yang perdana muncul kehadapan publik terkait video yang viral. Rebecca pun muncul dengan tujuan untuk memberikan klarifikasi terkait video 47 detik seorang wanita yang dituga dirinya. Wanita kelahiran malang ini terlihat tertunduk lesu saat berhadapan dengan awak media. Tak berlambang lama, Rebecca langsung menyampaikan permohonan maaf terkait video tersebut yang menyeret namanya tersebut. Saya Rebecca Kloper memohon maaf yang sering terserah kepada masyarakat Indonesia atas kegabungan tersebut. Dalam hal ini saya menghormati juga kepada keluarga saya, keluarga kerja, dan klien-klien yang sudah dan mau bekerja sama dengan saya. Aktris Indonesia keturunan Australia ini menyampaikan permohonan maaf terutama kepada pihak keluarga. Tak hanya itu, Rebecca juga meminta maaf kepada sang kekasih Fadli dan keluarga Haji Faisal yang ikut terseret kehebohan pemberitaan kasus tersebut. Artis yang memulai kalir di dunia hiburan dengan membintangi sinetron bersama meraih mimpi pada tahun 2013 ini, lantas sudah melaporkan kasus tersebut ke polisi sejak 22 Mei. Permasalahan ini sudah saya laporkan kepada polisi di Barat Skrim pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 untuk memperoleh penanganan ini. Untuk itu, saya menyerahkan segala sesuatu tentang masalah ini kepada polisi. Rebecca pun menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus video ini ke kepolisian. Di lain hal, Rebecca juga mengungkapkan rasa terima kasih atas dukungan dari rekan, kerabat, hingga penggemar. Rebecca berharap dirinya bisa mendapatkan kekuatan untuk menghadapi masalah tersebut. Sementara itu, Fadli terlihat hanya terdiam dan berusaha menenangkan Rebecca pada kesempatan itu. Tak banyak bicara, Fadli enggan memberikan tanggapan mengenai kasus video tersebut yang menyeret nama sang kekasih. Terima kasih telah menonton!